Hai Bre, kali ini ada berita tentang pesawat tempur KF-21 Boramai, dikabarkan pilot dari Indonesia berhasil menerbangkan prototipe KF-21 Boramai nomor 005. Prototipe kelima jet tempur KF-21 Boramai berhasil menyelesaikan penerbangan perdananya pada tanggal 16 Mei tahun 2023, diketahui, prototipe nomor 005 ini nantinya juga akan diterbangkan oleh pilot dari Indonesia. Pesawat berkursi tunggal ini diterbangkan oleh pilot Uji Korea Aerospace Industries, Kai, dan mengudara selama 45 menit. Sementara prototipe ke-6 versi 2 kursi, tandem, akan melakukan penerbangan perdananya bulan depan. Dalam proyek yang sebelumnya dikenal sebagai KF-XE-FX ini, Kai membangun 6 prototipe pesawat tempur KF-21 Boramai. Prototipe pertama sukses terbang perdana pada tanggal 19 Juli tahun 2022, prototipe kedua diluncurkan pada tanggal 10 November tahun 2022, prototipe ketiga pada tanggal 5 Januari tahun 2023, dan prototipe ke-4 versi 2 kursi pada tanggal 20 Februari tahun 2023. Dikabarkan, prototipe ke-5, KF-21 ini nantinya akan diserahkan kepada Indonesia, apabila telah memenuhi iuran yang menjadi tanggung jawabnya. Indonesia sendiri melaporkan akan melakukan pembayaran baru untuk program KF-21 pada akhir Juni tahun 2023. Pembayaran ini merupakan kelanjutan dari pembayaran sebelumnya pada November tahun 2022 setelah 4 tahun tertunda. Sebagai negara mitra dalam proyek KF-21, Indonesia telah menyetujui untuk menanggung sekitar 20% dari total biaya proyek pembangunan sebesar 8,8 triliun won, 6,5 miliar dolar Amerika Serikat. Sementara itu, pemerintah Indonesia telah menegaskan kembali komitmennya terhadap program pengembangan jet tempur bersama Korea Selatan KF-21 Boramai. Dalam pertemuan dengan para pejabat Korea Selatan pada tanggal 7 Februari lalu di Jakarta, Wakil Menteri Pertahanan, Wa Menhan, Republik Indonesia Herinda mewakili Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto menyatakan, Jakarta memiliki komitmen besar untuk program bersama tersebut. Dan berdasarkan foto ini, diketahui pilot dari Indonesia berhasil menerbangkan prototipe pesawat tempur KF-21 Boramai. Tentunya, ini kabar yang mengembirakan untuk rakyat Indonesia, karena pilot dari Indonesia berhasil menerbangkan prototipe pesawat tempur KF-21 Boramai. Seperti yang kita ketahui, rakyat Indonesia sangat antusias dengan program pengembangan pesawat tempur KF-21 Boramai ini. Apalagi para fans K-pop, tentunya mereka sangat mendukung kerjasama Indonesia dengan negara para opanah. Itu tadi berita yang cukup mengembirakan bagi para pecinta alutsista Indonesia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!